Halo adik-adik semua, selamat hari minggu, perkenalkan hari ini saya Lausa Livia dan juga Lausa Iti. Bagaimana kabar adik-adik semua, baik pastinya sehat dong, Lausa-Lausa disini kita juga sehat-sehat. Nah adik-adik sebelum kita memulai kebaktian hari ini, kita mau siapkan hati kita, mari mungkin ada yang baru bangun, masih ngantuk-ngantuk. Kita mau siapkan hati kita untuk memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Mari kita panjatkan lagu Kita di Dalam Bait Allah. Kita di Dalam Bait Allah Harus dengan rendah hati Karena menurut firman Tuhan Yesus di Dalam Bait Allah Mari kita tanyakan lagu ini sekali lagi, kita di Dalam Bait Allah Harus dengan rendah hati Karena menurut firman Tuhan Yesus di Dalam Bait Allah Mari adik-adik kita satukan hati kita, kita mau berdoa. Tuhan terima kasih untuk hari ini, hari minggu yang kau boleh berikan lagi kepada kami ya Tuhan. Kami diberikan kesempatan untuk memuji namamu dan juga mendengarkan firmanmu. Tuhan walaupun saat ini kami hanya bisa berkumpul lewat Zoom dan juga mendengarkan firmanmu Tuhan lewat Zoom. Tapi ya Tuhan kami yakin dan percaya saat kami bertemu lagi Tuhan nantinya semua itu semua karena kebaikanmu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesehatan juga yang engkau berikan kepada kami semua ya Tuhan. Tuhan persiapkan hati kami supaya kami boleh merendahkan hati, memuji namamu dan juga mendengarkan firmanmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah Lause Livia, saya mau nanya nih, Lause inget gak sih sekarang bulan apa? Sekarang bulan Desember Lause. Wah adik-adik, bulan Desember nih adik-adik. Lause rasa bulan Desember itu kita merayakan sesuatu yang spesial ya Lause. Apa ya sesuatu yang spesial itu? Apa Lause? Kita akan merayakan Natal sebentar lagi. Ya adik-adik, Lause tapi pengen kita semua bukan hanya semangat untuk satu hari Natal itu saja. Lause pengen kita semua setiap minggu, setiap kita datang ke rumah Tuhan, kita memuji Tuhan harus dengan penuh semangat. Bukan hanya Natal saja, tetapi bulan ini begitu spesial, mari kita bersiapkan hati kita menyambut hari yang begitu besar. Kita sama-sama, kita mau menyanyikan lagu Heart of Worship. Ketika itu, dia berupa kembali atau terkenal Bukum. Ketika itu, dia berubah kembali dan kembali dan kembali dan kembali. Pertama Saat Dan, kita akan melakukan teknisi yang tinggi. Ketika itu, kita akan melakukan teknisi yang tinggi, Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 akan membacakan pengakuan Iman Rasuli. Kalau semua ajak kita semua ambil sikap yang baik, bangkit berdiri dengan penuh semangat dan dengan penuh hormat kita bersama-sama membacakan pengakuan Iman kita. Pengakuan Iman Rasuli, Aku percaya kepada Allah, Bapak yang Maha Kuasa, Kali kelangit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Ruh Kudus, lalian dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalipkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapak yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Ruh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, sebentar kita akan memberikan persembahan. Mungkin selama ini adik-adik ada yang sudah menabung ya, tapi kita tidak bisa memberikan persembahan langsung nih di gereja kayak biasa. Nah, adik-adik kita bisa transfer, adik-adik juga bisa nabung dulu di calengan adik-adik sampai nanti kita bisa ke gereja. Nah, untuk yang mau transfer bisa lihat ada QR Code di layar. Nah, setiap adik-adik mau transfer nih, misalnya 100 ribu, jangan lupa belakangnya ditambahin angka 1. Contohnya 100001. Nah, itu untuk membedakan ya. Jadi, jangan lupa kode satunya. Nah, adik-adik untuk yang tidak mengerti, bisa minta bantuan Cici, Koko yang ada di rumah, atau juga Papa dan Mama. Nah, kita mau mempercayakan hati kita untuk memberikan persembahan. dan mari lause ajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Lord, I offer my life to you. Jadi, gak cuma secara materi, gak secara cuma uang yang kita berikan kepada Tuhan, tetapi kita juga mau mempersembahkan diri kita nih untuk melayani Tuhan. Betul, Lause Iti? Betul sekali. Mari sama-sama adik-adik tanyakan, Lord, I offer my life to you. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my life to you, lifting my praise to you. As a blessing sacrifice, Lord, I offer you my life. Things in the past. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes, all of my hopes, my heart and my dreams, are little. Lord, I offer my life to you. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my life to you. Lord, I offer my life to you. Mari adik-adik, kita mau bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang kau sudah berikan kepada kami. Terima kasih untuk berkat-berkat yang juga engkau berikan kepada kami setiap hari ya Tuhan. Untuk keluarga kami, untuk papa mama kami. Tidak ada henti-hentinya ya Tuhan, engkau memberkati hidup kami. Tuhan, kami datang kehadapanmu dengan merendahkan hati kami, membawa persembahan ini ya Tuhan di hadapanmu. Tuhan, tolong supaya persembahan ini bisa harum dan berguna ya Tuhan, untuk kemuliaan namamu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan kebaktian kami. Tuhan, tolong persiapkan hati kami sehingga kami siap mendengarkan firmanmu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, langsung sudah gak sabar nih untuk dengar firman Tuhan. Tapi langsung aja kita semua untuk menyanyikan satu pujian untuk lebih mempersiapkan hati kita semua. Bersama-sama kita nyanyikan lagu Berikanku Hati. Berikan ku hati seperti hatimu Yang penuh dengan balas pasirnya Berikanku mata seperti matamu Memandang tua yang bisa kelilingku Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu Berikanku hatimu Berikanku hatimu Berikanku hatimu Yang penuh dengan balas pasirnya Yang penuh dengan balas pasirnya Berikanku matamu Berikanku matamu Berikanku 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 mendengarkan firman Tuhan pagi kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan sikap hormat dengan sikap hormat dengan yang rapi, siapkan alkitab langsung tungguin, karena kita akan buka beberapa ayat kita akan buka beberapa ayat kalian siapkan alkitab sudah? sudah oke, good job kita berdoa ya sebelum dengar firman, mari kita berdoa Tuhan Yesus yang baik terima kasih kami boleh beribadah pagi hari ini Tuhan kami mau sama-sama mendengarkan firman-Mu Tuhan tolong kami untuk kami mengerti, untuk kami juga melakukan firman-Mu supaya firman yang kami dengar tidak lewat gitu aja nanti selesai sekolah minggu kami lupa, kami gak mau Tuhan kami mau lakukan, Tuhan tolong setiap kami Tuhan juga tolong lau segita akan menyampaikan firman-Mu biarlah Tuhan pakai lau segita untuk benar-benar memberitakan kebenaran firman Tuhan terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa amin oke langsung mau share screen sebentar ya langsung buka dulu ini ayat kitab yang mana oh sebentar gak sabar ya sudah gak sabar ya oke tunggu sebentar ya lau segi jadi dimana nih powerpoint lau segi kelas 3-4 kalian sudah libur atau belum? sudah belum udah mau udah mau nanti 14 lalu libur iya 4 tanggung 14 lalu libur dan ini terakhir sekolah tahun terakhir tahun terakhir tahun terakhir tahun terakhir tahun terakhir tahun terakhir oh oke 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 di zoom pada pelajar oh gitu Oke nih, hari ini kita akan belajar Oke, nanti kita ngobrol lagi ya Sekarang kita mau belajar firman Tuhan dulu Nah, hari ini kita akan belajar tentang Mempersembahkan korban untuk dosa Wah, apa tuh maksudnya? Kita akan sama-sama belajar ya Nah, sebentar-sebentar Oke, tujuan Allah membawa kita keluar dari bangsa Israel adalah Kalian tahu apa? Kenapa Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir waktu itu? Ada yang tahu kenapa? Halo, halo Kalian bisa dengar suara lause? Bisa Bisa Ada yang tahu kenapa? Kenapa Bisa Ya, kenapa Tuhan membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir? Tuhan Baru diizinkan buah Hmm, oke Ya, thank you Sama si Belajar dari minggu-minggu kemarin ya Kita gak bisa sembarangan Datang kepada Allah Datang kepada Allah seperti saat ini Adik-adik bisa Jum Bisa datang ke gereja gitu ya Gak bisa sembarangan Ada instruksi atau ada arahan dari Allah Supaya bagaimana nih caranya bangsa Israel menyembah kepada Allah Kenapa begitu? Karena Jadi gak bisa sembarangan Kita nih berdosa Kita gak bisa sembarangan Ya Lalu kemudian Pertama-tama Apa? Waktu itu kita belajar Yang pertama Ingat, masih ingat? Kema suci Iya Kema suci Ala Kasih instruksi Ala kasih arahan Untuk bikin kema suci Bagaimana besarnya Bagaimana tiangnya gitu ya Apa aja yang harus Terus udah gitu Kainnya seperti apa Lalu kemudian tabut perjanjiannya dimana Dindingnya pakai apa gitu ya Ala kasih arahan semuanya Lalu kemudian Ala pilih para imam Nah, udah dibangun nih Kema suci Harus ada yang menjalankan tugasnya Yaitu siapa? Para imam Ala memilih dari suku Dari suku Siapa para imam? Dari suku Ada dua belas suku Salah satunya Para imam Berasal dari suku? Gagamin Suku Lewi Ya Dari suku Lewi Untuk mewakili umat Dan melayani Para imam dipilih Menjadi wakil Wakil umat ya Wakil bangsa Israel Dan Para imam juga punya tugas Untuk melayani Allah Di kema suci Nah, hari ini Gambar yang sebelah Sebelah kanan ya Kanannya lause Gambar yang sebelah kanannya lause Hari ini kita akan belajar Gimana si Allah Kasih arahan juga Untuk mempersembahkan korban Oh, apalagi tuh lause Pak Antu Udah kemah suci Kan tadi lause bilang ya Udah bisa sembarangan Udah kemah suci Lalu kemudian ada para imam Lalu cara ibadahnya juga berbeda Yaitu mempersembahkan korban Nah, persembahan itu sendiri Bukan hal Adalah bagian utama Dari orang-orang Israel Jadi ini bukan sesuatu yang baru Bukan Apa tuh persembahan? Apa tuh? Bukan Bangsa Israel Dulu sebelum Kema suci dibikin nih Sebelum ada kemah suci Di jamannya Sebelum kemah suci Ada orang-orang Tokoh-tokoh Alkitab Yang juga Mempersembahkan korban Ayo ingat ada siapa? Mempersembahkan Abraham Abraham That's right Iwanka Good job Lalu ada siapa lagi? Nuh Wah hebat nih Ya Abraham dan Nuh Mempersembahkan korban binatang Kepada Allah Jadi Bukan hal yang baru Bukan hal yang asing Apa tuh? Apa tuh? Gitu Enggak Jadi bukan hal yang baru Bukan hal yang asing Untuk bangsa Israel Nah Para imam Para imam nih tugasnya mereka kan ya Para imam setiap pagi Setiap pagi Setiap Setiap pagi Setiap sore Mereka ada di Kema suci Untuk mempersembahkan korban Di mesbah tembaga Ya kita udah belajar kemarin Mesbah itu ada Ada atribut apa aja Terbuat dari apa aja Jadi di mesbah tembaga Korban persembahan itu Dipersembahkan Setiap hari Jadi Bukan cuman hari sabat Bukan cuman hari-hari tertentu Bukan cuman hari raya Apalagi ya Hari-hari raya Hari-hari raya gitu ya Bukan Tapi setiap hari Ada saja Orang Israel Umat Yang mempersembahkan korban Gitu Jadi Bayangin ya Adik-adik Setiap hari Bayangin Setiap hari Ada orang-orang Israel Mempersembahkan korban Apa aja tuh korbannya Banyak Ya Ada hewan Ada Berbagai macam hewan Berbagai macam hewan Dipersembahkan Nah Persembahan korban Yang hari ini kita pelajari Khusus Adalah Korban Untuk Menghapus Dosa Nah Mempersembahkan korban Itu bukan cuman Nih Tuhan Persembahkan korban Nih blek gitu Nggak gitu Nggak cuman buat Datang Nih ya Tuhan Sudah selesai Tapi memang ada tujuannya Ada Ada gunanya masing-masing Korban ini untuk ini Korban yang ini untuk ini Gitu beda-beda ya Jadi memang Oke Jadi memang tidak sembarangan Nah hari ini kita belajar Persembahan korban Untuk menghapusan dosa Gitu Jadi Allah Allah yang perintahkan Supaya dosa Orang Orang yang berdosa Orang yang bersalah Itu harus dihapus Harus Orang yang berdosa Harus mempersembahkan korban Jadi setiap melakukan dosa Dia harus mempersembahkan korban Setiap orang itu Melakukan kesalahan Dia harus bawa Hewan Kepada Imam Untuk diserahkan Sebagai korban Penghapus Dosa Ya Nah Instruksinya juga Nggak cuman Apa Kucuk-kucuk datang Imam-imam Nih korbannya ya Dilempar ke imam Nih udah Saya mau pergi ya Apusin dosa saya Gitu Nggak gitu ya Nggak sembarangan Ada beberapa langkah Ada beberapa Ada beberapa tahapan Yang harus dilakukan nih Sama Orang Israel Sebelum dia nyampe Eh Untuk mempersembahkan korban ini Yang pertama Yang pertama nih Ada Mereka Harus beli dulu Seekor kambing Seekor domba Gitu ya Dalam hal ini Kambing Mereka harus Pilih-pilih-pilih-pilih Pilih yang apa nih Pilih kambing yang apa Yang gendut-gendut Pilih kambing yang gendut Atau pilih kambing yang wangi Atau pilih kambing yang cantik Adakah kambing yang cantik Tidak ada Nggak ada ya Kambing bukan manusia Mereka harus pilih kambing yang Tidak bercelah Wah apa tuh maksudnya Apa tuh Tidak bercelah Tidak berdosa Itu Tidak berdosa Apakah kambing berdosa Berdosa Itu maksudnya Itu yang bagus Jadi bukan yang jelek-jelek itu Betul Kambing yang tidak bercacat Kambing Yang kelihatannya sempurna Nggak kakinya pincang-pincang Jalannya pincang-pincang ya Kambing ini ya Langsung lagi ngomongin kambing ya Bukan kambing yang Yang cacat Bukan Harus kelihatan Sempurna Bukan kambing yang sakit Bukan kambing yang udah tua Bukan Tapi memang Harus kambing yang kelihatannya Sempurna Harus sempurna Itu artinya Pilih dulu kambingnya nih ya Pilih dulu Pertama pilih kambing Artinya dosa itu Tidak bisa dihapus Kan mempersembahkan korban Sebagai penghapus dosa Jadi Untuk menghapus dosa Mempersembahkan kambing Itu Nggak boleh sembarangan Logikanya nih Logikanya Kalau kambing yang sempurna Mahal nggak? Kambing yang nggak cacat Mahal nggak? Mahal Mahal Kalau kambingnya Kambingnya Jelek Kambingnya sakit Murah Pasti murah Iya Murah Kalau kambingnya yang Baca kambing yang bagus Itu mahal banget Betul Mahal sekali Karena itu dia dirawat Gitu ya Dikasih makan yang baik Nah Artinya memang Kalau misalnya Kambing yang tua Yang sakit Yang tidak berharga Harga dosanya sendiri pun Nggak mahal Tidak tinggi Tapi kalau kambing yang berharga Hukuman dosanya itu yang serius Artinya nggak main-main nih Sebenarnya ya adik-adik Allah tuh lagi mau kasih tahu Kalau kristus Adalah Persembahan yang Sempurna Kristus Ya Kristus adalah Persembahan yang Sempurna Dia adalah Juru selamat Yang Allah janjikan Yang Allah janjikan Bagi umat manusia Tapi memang Belum saatnya Waktu itu Ya Belum saatnya Belum saatnya Bahwa Yesus Mempersembahkan Diri Waktu itu Nah Lalu kemudian Apa ini Ivanka Tapi anaknya Nabi Tapi dia tidak Mau kasih Iya Ya ini ada Beda lagi Nanti kita Belajar lagi ya Sekarang kita Khusus bahwa Persembahannya Persembah Korban persembahan Untuk penghapusan Dosa Thank you Ivanka Nah lalu kemudian Sebentar Langsung geser dulu Oke Nah Lalu kemudian Yang kedua Abis pilih kambing nih Pilih kambing Udah bagus nih Kambingnya nih Nggak sakit Nggak cacat Udah bagus nih Lalu kambingnya Dibawa ke Kemah suci Udah pilih kan Udah beli Kambingnya harus Dibawa ke Kemah suci Kambingnya Dikasih ke siapa Para imam Para imam Betul Para imam Karena memang Orang Biasa Orang umat biasa Yang bukan imam Nggak bisa langsung Masuk ke Mas suci Lalu kemudian Dia kucuk-kucuk Datang Bawa kambing Terus Dia masuk Dia nyalain api Korek gitu Langsung dibakar Itu nggak bisa Nggak boleh Itu memang Tidak boleh Dilakukan Dan bangsa Israel Tahu itu Nah Allah Allah sendiri Yang memerintahkan Apakah ini Para imam yang Kasih perintah Bukan Tapi Allah Memang yang punya Peraturan Supaya Kambing itu Nggak langsung Mereka Persembahkan sendiri Tapi Lewat imam Yang menjadi Wakil Perantaran Antara manusia Dengan Allah Udah nih Udah pilih kambing Udah bawa kambing Ke kema suci Kasih ke imam Lalu kemudian Disembeli Gitu ya Nah sebelum disembeli Ada satu tahap Di atasnya Imam Harus meletakkan Tangannya Ke atas Kepala kambing Ya seperti Gambar Gambar yang ini Kalian lihat Kursornya langsung Kayak dibaktis Ya langsung Kayak dibaktis Bukan cuma Dipegang aja Gitu Kepalanya kambing Bukannya Bukan dibaktis Cuma dipegang aja Supaya apa Itu sebagai simbol Sebagai lambang Kalau Oke dosanya Misalnya Lause ya Misalnya Lause datang Kucuk-kucuk Bawa kambing Lause kasih ke Kasih ke imam Ini imam Gitu Saya mau mempersembahkan Korban ini Sebagai Penghapus Dosa saya Gitu Lalu kemudian Si imam Oh oke Artinya imamnya Taruh di atas Kepalanya si kambing Supaya Dosa lause Dipindahin Ke kambing Nah ini Ini hanya Apa ya Simbol Ini hanya lambang Ya dikadi Ini cuma lambang Seakan-akan Karena kan Mempersembahkan korban Kan Lalu kemudian Jadinya harus Kayak Ya sebagai Ini aja sih Apa peraturan Sebagai lambang Gitu Abis itu Dipindahkan ke kambing Karena seharusnya kan Yang bersalah siapa Yang bersalah kan Lause Gitu kan Yang bersalah kan Umat Israel Harusnya mereka dong Yang Mempersembahkan diri Dibakar Gitu kan Yang berdosa kan kita Tapi kan bukan begitu Allah bilang Hewan aja Gak apa-apa Allah Allah bilang Hewan aja Yang dipersembahkan Nah udah nih Udah diletakkan Kemudian disembeli Kalian tau Apa itu disembeli? Gak tau Gak Gak tau Gak tau Disembeli itu dipotong Ya Oh sembeli Artinya potong Iya Disembeli itu dipotong Jadi memang Kambingnya itu Gak bisa hidup-hidup Kalo gak disembeli Gak dipotong Bukan potong Cicir-cicir Bukan gitu ya Pokoknya Kambingnya harus Dipotong Baru dipersembahkan Di atas api Jadi gak bisa Hidup-hidup Kambingnya dilempar ke api Gak bisa Gak boleh ya Ntar kambingnya Kebur-kebur Hilang Malamak kita Tambahin dosa Atau dosa Jadi memang peraturan Begitu disembeli lalu kemudian Dibakar Kayak yang tadi Lausa bilang karena memang Harusnya manusia Yang dihukum Tapi ala bilang hewan saja Nah Gambar kelima itu apa? Nah ini langsung baru Mau ngomong nih Nah setelah dibakar Kan setelah disembeli Disembeli dulu ya disembeli Keluar darahnya kan dipotongkan Keluar darah Nah darahnya itu Ngang bukan Darahnya itu di Di apa ya namanya Disiram Disiram di mesbah Di sekeliling mesbah Kalian lihat gambar yang kelima Ditaruh disana Di sekitarnya mesbah itu Di mesbah tembaga itu Itu memang udah peraturannya Dulu gitu ya Nah untuk melakukan pendamaian Orang yang bersalah itu Ini sebagai simbol Ini lambang Dan adik-adik tetap Perlu ingat bahwa Hanya imam Yang bisa mempersembahkan korban Karena imam Dipilih ala Menjadi perantara Ala dengan manusia Gitu Nah apakah imam Kok imam boleh Emang imam gak berdosa Minggu tadi Berdosa lah Berdosa Terus kenapa dia boleh Karena dia yang dipilih Tuhan Ya betul Karena dia yang dipilih Tuhan Dia pilihan ala Ya lalu yang kedua juga Karena kita udah bahas Minggu lalu ya Karena Dia dipilih ala Dan dia juga harus Menyucikan dirinya sendiri dulu Sebelum dia melayani ala Sebelum dia menjalani tugas Mereka di dalam kema suci Jadi mereka orang berdosa Mereka harus menyucikan diri dulu Baru mereka menjalankan tugasnya Gitu Nah langsung mau tanya nih Kalian kebayang gak ya Kalian tau kambing lah ya Tau ya Kambing atau domba Hewan apapun deh Hewan apapun Hewan apapun Kalian kebayang gak ya Kalau misalnya nih Sekarang Kalian Masih hidup di zaman Perjanjian lama Harus bawa kambing Ke Kemah suci Aku gak berani Aku aja kasih Tulu aja Aku kasih minum Kambing aja gak berani Aku Nah oke oke Entah Langsung cuma mau Kalian ngebayangin gini Kalian harus Bawa kambing Seret-seret Kambingnya Iya kan Bawa-bawa kambing Seret-seret Seret-seret kambingnya Kasian kesakitan Gak boleh Naik mobil loh ya Harus jalan kaki loh Orang Jalan-jalan lama Kalau jalan Kaki mah Nanti kehabisan Jalan di tengah-tengahnya Nah tunggu Dengerin langsung dulu ya Kalian harus Seret-seret Bawa kambingnya Gitu Terus udah gitu Gak boleh naik mobil Bukan naik mobil Tapi jalan kaki Dan itu jaraknya jauh sekali Jauh sekali dari kemah suci Kalian harus lewat Lewat Perkemahan-perkemahan Orang-orang Karena orang Waktu itu kan Kemah ya Tinggalnya di kemah kan Kalian harus Lewatin kemah Kalian harus Ketemu Hewan yang lain Karena kan Yang gak persembahkan Hewan kan Bukan cuman kamu doang Gitu kan Tapi banyak orang Waktu itu Persembahkan Ketemu dengan hewan lain Ketemu banyak orang Jalanannya kering Panas Berdebu Aduh Belum lagi Kalau kambingnya Gak nurut Mesti di tarik-tarik Gitu Susah Iya diikat Tapi kan Kalau dia gak mau nurut Bisa lepas Iya Terus udah itu Kalian harus tarik-tarik Terus belum lagi Perjalanannya jauh Bukan cuman kalian Yang lapar dan haus Kambingnya kan juga pasti Kan gak boleh bercacat Gak boleh sakit kan Jadi kan dia harus tetap minum Tungguin dia minum dulu Tungguin dia makan Gitu kan Kambingnya Ribet Terus udah gitu Di perjalanan Kayak itu Kayak punya pet Nah kayak punya pet Terus belum lagi Kalau kamu udah nyampe nih Udah nyampe ke kema suci Kalian harus ngantri Karena mempersembahkan korban Bukan cuman kita doang Antri Panas-panas ya Mesti ngantri Nah dapet nomor antrian Keberapa tuh Udah pasti Lama banget Kalian bisa bayangin ya Betapa ribet Dan panjangnya Proses itu Namanya minta Namanya bukan main Langsung mau kasih tau Inilah bukti Keseriusan seseorang Terhadap dosanya Di hadapan alat Jadi kita gak boleh Main-main dengan dosa Ya Kita gak boleh Main-main dengan dosa Nah Sekarang langsung tanya lagi ya Kalau misalnya nih Kalau misalnya Ada orang yang gak Sengaja melakukan dosa Misalnya gak sengaja Apakah orang harus Mempersembahkan korban Kayak tadi Prosesnya panjang itu Tidak Samak banget Kalau dia gak sengaja Ya 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 Dia tetap harus Mempersembahkan korban Sekarang langsung minta Kalian buka Imamat pasal 5 Langsung minta Satu orang baca Imamat Pasal 5 Ayat 17 Imamat 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 pasal 5 Ayat 17 Oke siapa mau baca Sudah Greta Oh Ivanka dulu nanti baru Greta ya Masih ada ayat-ayat yang lain Oke Ivanka silahkan baca Kalau seseorang berbuat dosa Dengan melakukan Salah satu hal Yang dilarang Tuhan Tanpa Mengetahuinya Maka ia bersalah Dan harus menanggung Kesalahannya sendiri Jadi Kalau dia gak sengaja Ini kan ditulis Tanpa mengetahuinya Artinya kan gak Gak sengaja kan Alkitab bilang Maka ia bersalah Dan harus menanggung Kesalahannya sendiri Jadi Mau Jadi Mau dia sengaja Mau dia tidak sengaja Itu tetap dosa Itu tetap bersalah Dan dia harus Menaati Allah Ya Jadi dia harus Menaati Allah Dengan melakukan Semua prosedur ini Semua peraturan ini Mempersembahkan korban Nah Ya Jadi ini jelas sekali Gak ada dosa yang Ah gak sengaja Eh sengaja deh Ini sebagai bentuk Kita gak taat sama Allah Mau sengaja gak sengaja Ini sebagai bentuk Kita tidak taat kepada Allah Nah Lalu kemudian begini Sekarang Kenapa sih Apakah sekarang kita masih Bawa-bawa korban persembahan itu Tidak Tidak Banyak kambing di gereja Ya kan Kalau kita masih bawa kambing Wah di gereja Banyak kambing Gitu Nah sekarang kita udah gak Kita harus 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 Iya Kalau dulu kan Kayak anak-anak kecilnya kan Berdoa Terus harus ini Sendiri dong Dombanya Iya Dengan orang tua Dengan orang tua Kalau misalnya Di gereja nanti Banyak domba Nanti kita diseruduk Gimana Nah kan Makanya memang Sekarang Belakang saya Oh ya Agak lucu Iya Jadi Lalu selanjutkan ya Jadi sekarang kita udah Gak bawa-bawa lagi ya Kenapa Karena Yesus Telah mati Di salib Dan menanggung Semua hukuman Atas dosa Kita Ya Jadi Yesus Kristus Sudah mati Di atas kayu salib Untuk menanggung Dosa kita Kenapa Di PL Di perjanjian lama Waktu itu Allah minta Mempersembahkan korban Kenapa Ada yang tahu Coba kita buka ya Greta Kita coba lihat Kita coba lihat Ayat Alkitabnya Greta tadi Boleh bacakan di Roma Pasal 6 Ayat 23 Roma 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 Pasal 6 Ayat 23 Sudah Gereta silahkan Roma ayat berapa Ayat 23 Roma 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 pasal berapa 6 6 Roma pasal 6 Roma Roma pasal 6 Ayat 23 Iya Nanti ya Greta dulu ya Masih ada banyak ayat Tenang Kalian akan Nanti langsung akan Minta lagi Ayat 23 Ayat 23 Ayat 23 kan Sebab Upah dosa Ialah Maut Tetapi Karunia Alah Ialah Hidup yang Kekal Dalam Kristus Yesus Tuhan Kita Iya Nah kalian sudah baca di Alkitab Barulah saya tampilkan ayatnya Oke Sebab upah dosa Ialah Maut Tetapi Karunia Alah Ialah hidup yang Kekal Dalam Kristus Yesus Tuhan Kita Nah dari awal Dari awal Allah Sudah memberitahu Adam dan Hawa ya Adam dan Allah Udah kasih tau nih Kepada Adam dan Hawa Kalau misalnya mereka tidak taat Maka mereka akan mati Ya Kalau mereka tidak taat Mereka akan mati Bukan mati gini ya Eh mati Gitu Bukan mati gitu ya Tapi memang Itu adalah hukuman Hukuman dosa Yang harus dibayar Oleh semua orang yang berdosa Khususnya waktu itu Adam dan Hawa Akhirnya sampai kepada kita juga sih Nah Jadi kematian Adalah hukuman Hukuman dosa Dan itu harus dibayar Gak bisa Dosa ya Tuhan ya Itu kan cuma Adam dan Hawa Aku gak kok Tuhan Gak bisa Ya jadi semua Semua yang berdosa Harus di Dihukum Nah Lalu kemudian begini Coba kita baca lagi Di dalam Imamat Oke Balik lagi ke imamat Imamat 17 Jadi siapa yang minta ya Aku Aku Siapa itu Deren Oke Deren Imamat 17 Ayat 11 Oh sebentar Imamat Tungguin Imamat 17 Ayat 11 Imamat 17 Ayat 11 Karena nyawa makhluk Ada di dalam darahnya Dan aku telah memberikan Darah itu Kepadamu Di atas Meshba Untuk mengadakan Perdamaian baginya Wamu Karena darah Mengadakan Pendamaian Pendamaian Dengan Perantaran nyawa Oke Thank you Deren Nah Allah memberitahu Adam dan Hawa Bahwa Kalau mereka kan Apa Tidak taat Mereka harus mati Nah Lalu darah itu Mati itu kan Artinya Kayak tadi Gambin itu kan Ngeluarin darah Lalu darah itu Yang disiram Di sekitar Meshba Tembaga itu kan Ingat Kenapa harus hewan Kenapa enggak tumbuh-tumbuhan aja Kenapa enggak Apa ya Enggak meja aja Enggak kayu aja Kenapa Kan meja benda mati Betul sekali Dan tidak ada darah Betul That's right Itu jawabannya Karena darah adalah pengganti Yang harus dicurahkan Yang harus dikeluarkan Istilah yang harus ditumpahkan Untuk membayar dosa umat manusia Allah memberikan cara Kalau hewan aja Dia yang dipersembahkan Karena Allah mengasih manusia Allah mengasih manusia umatnya Kalau misalnya nih Coba ya Kalau misalnya Manusia yang mempersembahkan Udah Sekali disembeli Kan dipotong Mati Udah Enggak bisa lagi Tapi enggak Tuh Allah Memberikan cara Yaudah Hewan aja Supaya manusia tetap Bersama-sama dengan Allah Ingat tujuan Allah Tadi di awal Kenapa keluar dari bangsa Mesir Agar mereka dapat Menyembah Agar mereka dapat Memuji Tuhan Iya Agar Mereka bisa Allah bisa bersama-sama Dengan bangsa Israel Dan bangsa Israel Bisa menyembah Kepada Allah Gitu Nah di PL Sebenarnya Ini ya Penghapus dosa ini Pake korban ini Sebenarnya enggak cukup Karena Kita enggak tahu sih Hewannya itu Bercacat di dalam Apa enggak Ya kan Dari luarnya sih Kelihatan Wah enggak cacat nih Kakinya enggak pincang nih Mukanya enggak Enggak koreng-koreng Gitu kan Si kambing Enggak cacat sih Kelihatannya sih Baik Kita enggak tahu Dalamnya kan Siapa tahu dia Ternyata kambingnya Ada penyakit apa Di dalam Nah itu Seperti luarnya Kelihatan bagus-bagus Tapi kita enggak tahu Dalamnya Karena luarnya Yang paling gampang Dilihat Betul Itu dia Makanya sebenarnya Enggak cukup Enggak cukup Kalau misalnya Dari luar doang Tuh pakai Kambing Maka Persembahan Binatang Adalah Gambaran Sebenarnya Gini-gini Sebenarnya itu Enggak cukup Hanya Mereka lakukan itu Sampai Juru selamat Datang Dan mati Sekali aja Untuk selamanya Mati Untuk Mati sekali Untuk 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 Bukan mati selamanya Lalu kemudian Enggak bangkit Bukan Tapi maksudnya Sekali aja Dan Untuk semua Dosa-dosa manusia Jadi gak perlu Makanya kita gak perlu Tiap hari Bawa kambing Bawa Kesapi Bawa lembu Datang Bawa burung Merpati Untuk mempersembahkan Itu gak perlu Karena Tuhan Yesus Yang datang Juru selamat Yang datang ke dunia Sudah menggantikan Semuanya itu Dan Tuhan Yesus adalah Kepribadi yang Tidak bercacat Tidak berdosa Tidak bersalah Dan sempurna Maka hanya Yesus Yang dapat melakukan Itu semua Menghapus Dosa Setiap Manusia Jadi Sembahan binatang Adalah Gambaran Adalah gambaran Kayak Apa ya Umpama Gambaran Mengenai Apa yang akan Yesus Anak domba Allah itu Yang sempurna Itu Untuk Melakukan Penghapusan Dosa Bagi kita sekarang Jadi Gak perlu lagi Kita bawa-bawa kambing Sebagai Anak-anak Yang telah Ditebus Kita nih Lause Ivanka Greta Padere Nelson Gracela Terus siapa lagi nih Aivina Teresya Pokoknya semua sih Joshua Hector Semuanya Hendru Bahkan Lause-Lause Lause Handoko Lause Alex Lause Kenny Semua Lause-Lause Dan kita semua Sebagai orang yang Tebus Orang yang Orang yang sudah Diselamatkan Harusnya kita nih Yang mati Harusnya kita yang dihukum Harusnya kita dihukum Kita harus bersyukur Sangat-sangat Bersyukur Kita harus berterima kasih Kepada Allah Ya Atas hadiah Ini hadiah loh Ini anugerah Juru selamat Dengan Hadiah Atas juru selamat Dengan menyembah dia Dan hidup Dengan cara Yang menyenangkan dia Ya Kalau misalnya Tuhan Yesus sendiri Sudah mati Di atas Kayu salib Untuk menepus Setiap kita Maka Sudah seharusnya Kita Punya Hidup Yang Benar Kita punya Hidup Hidup Yang menyenangkan Tuhan Gak lagi main-main Gak boleh lagi Main-main dengan dosa Oke Bisa dimengerti Adik-adik semua Ya Sebelum kita Break out Rul Mari kita berdoa Ayat hafalan kita Diambil dari Imamat Coba buka lagi tadi ya Belum di-close kan Imamat 11 Ayat 44 A Oke Udah Udah Imamat 11 Ayat 44 A Imamat Imamat Udah Imamat Imamat Berapa Imamat Imamat Ayat 44 A Yang A A Imamat Ayat 44 A Nah oke Kita baca ya Sebab akulah Tuhan Alammu Maka haruslah Kamu menguduskan Dirimu Dan haruslah Kamu kudus Sebab Aku ini Kudus Jangan Kamu Menguduskan dirimu Dengan Setiap Gak gak Sudah 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 Kita baca Sama-sama Semua Unmute Semua Unmute Sudah Kita baca Sama-sama Dua Tiga Sebab Akulah Akulah Tuhan Akulah Tuhan Alammu Haruslah Kamu menguduskan Dirimu Dan Haruskan Kamu Kudus Tuhan Akulah Tuhan Akulah Tuhan Akulah Tuhan Oke Good job Oke Jadi Lausa sekarang Kita gak perlu Bawa kami Yeay Jadi kita boleh Berbuat dosa No Ketika kalian Melakukan dosa Langsung Minta ampun Sama Tuhan Tuhan Ampuni saya Hari ini saya Marah-marah Terus Tuhan Ya Tuhan Ampuni saya Hari ini Saya bales Sekali Tuhan Ampuni saya Tadi saya Enggak 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 serius Ibadahnya Minta ampun Sama Tuhan Ya Oke Bisa dimengerti Semua Ya Sekali Karena Tuhan Yesus sudah Mati sekali Untuk setiap Kita Dan Bagit Untuk Menyelamatkan Kita Oke Yuk Kita berdoa Kita berdoa Kami bersyukur Tuhan Engkau Telah Mengutus Yesus Untuk mati Menggantikan Kami Dan Membayar Dosa-dosa Kami Tuhan Ajari Kami Untuk Menjadi Lebih Dan Lebih Lagi Serupa Kristus Di dalam Cara Kami Berbicara Di dalam Cara Kami Berfikir Di dalam Cara Kami Bertindak Kami Gak Mau Lagi Hidup Seperti Orang-orang Yang Belum Ditebus Kami 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 Hidup Menyenangkan Tuhan Ampuni Kami Tuhan Atas Dosa-dosa Kami Rokudus Tolong Kami Ketika Kami Melakukan Dosa Yang Disengaja Ataupun Tidak Disengaja Rokudus Tolong Untuk Kami Bisa Sadar Dan Cepat-cepat Minta Ampun Kepada Tuhan Terima Kasih Bapak Di Surga Di Dalam Tuhan Yesus Kami Mengucap Syukur Dan Berdoa Amin Oke No No Hari ini Kita Tidak ada Breakout Room Oke Karena Sudah 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 Jamnya Nih Ntar Sudah Jam 12 Kalian Mau Mamat Di Bahasa Inggris Kenapa Mamat Di Bahasa Inggris Mamat Di Bahasa Inggris Maksudnya Mamat Di Bahasa Inggris Oh Le Apa Ya Bacanya Leviticus Leviticus Ada Dapat Gak Yes Oke Andrew Thank you Thank you Oke Ya Sebab Aku Tuhan Alam Oke Sebentar Oke Ini Minggu depan Kita ada Ibadah Natal Yeay Ibadah Natal Jamnya Seperti Jam Biasa Tapi Ini Kemarin Beberapa Hari yang Lalu Lause Sudah Ditaruh Di grup Orang tua Kalian Untuk Mendaftarkan Nama-nama Kalian Menerima Sovenir Sebenarnya Bukan Bisa Dijadikan Souvenir Itu Aktivitas Yang Juga Dijadikan Souvenir Ya Jadi Untuk Teman-teman Adik-adik Semua Yang mamanya Udah Daftar Cepat-cepat Untuk Ambil Di gereja Ya Yang tidak Daftar Mohon Maaf Kalian Tidak Dapat Kalian Tidak Bisa Karena Memang Terbatas Juga Gitu Ya Tapi Rasanya Kelas Tiga Empat Banyak Yang Daftar Aivina Mama Daftar Chloe Juga Sean Belum Tahu Tahu Yes Saya Gak Gerti Apa Ininya Apa Ininya Apa Ininya Maksudnya Apa Oh Itu Aktivitas Untuk Natal Kita Minggu Depan Jadi Minggu Depan Kan Christmas Daftarnya Di mana Daftarnya Di grup Oke Saya bilang Ke mama Sayang Kalau Kayaknya Saya Belum Oke Namun Sepertinya Sudah Nanti Coba Apa Hire Hire Coba Tanya Hire Hayen Coba Tanya Mami Dulu Ya Karena Sepertinya Banyaknya Yang daftar Kelas Tiga Empat Itu Ada Anna Bianca Chloe Kristabel Kristaline Darren Dave Emily Gracela Ivanka Ivana 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 James Joshua Mika Nikola Sean Sierra Sudah Banyak Valencia Theodore Relin Nelson Matthew 20 20 20 20 I Tengok Oke Ini Ini Kenapa Ivina Kamu Raised Lausia Sorry Tadi Ambil Apa ya Ambil Aktivitas Souvenir Buat Natal Mama Tau kok Thank you Mama Tau ya Oke Oke ya Jadi Minggu depan Kita Mau Merayakan Christmas 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 Lausia Harus Pake Baju Merah Enggak Boleh Juga Menarik Pake Baju Merah Seru Boleh Boleh Kalau Kalian Punya Aksesoris Natal Aksesoris Christmas It's Oke Pake Juga Boleh Ada Banduk Ada Apa Lagi Ada Kacamata Maybe Kacamata Natal Aksesoris Boleh Kacamata Natal Udah Pake Kacamata Oh iya Ditimpa Gitu Ivanka Ditimpa Valensia Juga Udah Daftar Tinggal Ngambil Ya Pake Bando Rusa Atau Pake Bando Yang Ada Topinya Aku Ada Bando Rusa Ya It's Oke Minggu Depan Dipake Mau Cewek Mau Cowok Mau Pake Baju Merah Atau Ijo Juga Boleh Seru Nanti Kita Pake Atribut Natal Supaya Menandakan Christmas Sunday School Oke Lusa Menyambut Kalau Ada Yang Suvenir Saya Juga Ya Buah Suvenir Sama Seal Ya Oh Ini Sama Ah It's Good Oke Ya Minggu Depan Kita Ketemu Lagi Lusa Menyambut Sekolah Oh 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 Oke Lusa Menyambut Yang baru The first time Join Baru Pertama Kali Join Ada Lusa Menyambut Kalian Valencia Baru Potong Rambut Ya It's good Mau Natal Ya Oke Teman-teman Semua Lusa Lusa Lain Ada Ini Yang mau Disampaikan Gak Ada Lusa Oke Lusa Kayak Ini Apa lagi Disini Lusa Tidak Ada Oke Oke Kita akan Tutup Dalam Lusa Lihat Aku punya Bando Iya Warnanya Merah Ijo Beda-beda Yuk Kita Unmute Semua Kita Mau Nyanyi Bapak Terima Kasih Kita Mau Tutup Dalam Doa Ya Jangan Lupa Join Minggu Depan 10 45 Untuk Kita Rayain Natal Sama-sama Oke Akan Ada Drama Boneka Penasaran Kan Jadi Join Minggu Depan Kamu Suka Drama Kamu Suka Drama Makanya Datang Minggu Depan Oke Kita Kita Tutup Dalam Doa Kita Nyanyi Bapak Terima Kasih Semua Semua Unmute Teresya Kenapa Teresya Ya Di Pluit Di TU Pluit Di TU Gereja Pluit Boleh Ambil Hari ini Udah Boleh Ambil Sampai Tanggal 18 Ini aku ngomong Deddy aku Ya oke Kau coba Tanyalah ya Oke Kita Semua Unmute Archie Nyalain Mika Darren Relin Kristabel Ivina Chloe Ania Ania Kita Nyanyi Bapak Terima Kasih Bapak Terima Kasih Bapak Terima Kasih Tuhan 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 Amin Yuk kita berdoa Semua lipat tangan tutup mata kita berdoa Tuhan Yesus yang baik kami sekali lagi bersyukur Untuk kerinduan Untuk kesempatan Untuk waktu Kami boleh beribadah sekolah minggu hari ini Kami boleh memuji Tuhan Memuliakan Tuhan Mendengarkan firman Tuhan Bahwa kami sudah ditebus oleh Tuhan Terima kasih untuk anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami Rokudus tolong kami Ketika kami melakukan kesalahan Ingatkan kami Kami mau cepat-cepat minta ampun dengan ikhlas Dengan tulus Karena kami mau jadi anak-anak Tuhan Yang Yang berlimpah ucapan syukur Yang Yang menaati firman Tuhan Yang menghargai apapun yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kami Lewat perkataan, perbuatan, dan pikiran kami Dan minggu depan Tuhan Kami mau join lagi untuk ibadah Christmas Sekolah Minggu Tuhan tolong kami Biarlah kami juga bisa ajak teman-teman kami Untuk ikut Natal Terima kasih Tuhan Berkati adik-adik dalam masa Peliburan Sama ada yang liburan Ataupun masih ada yang sekolah Biarlah semuanya tetap merasakan Tuhan dalam hidup mereka Terima kasih Kiranya kasih karunia Dari Bapak Penyertaan Dan damai sejahtera Kekuatan serta penghiburan Boleh melingkupi setiap kami Anak-anak dan orang tua Langsung-langsung semua Diberikan kesehatan yang baik Di dalam nama Tuhan Yesus Kami mengucap syukur dan berdoa Sama-sama katakan Amin Amin Bye-bye Teresya Minggu depan Minggu depan Teresa Masih ada Teresa? Oke Ambilnya di TU Gereja Pluit Bukan dipik Tapi di Pluit Oke Bye-bye Bye-bye Jumpa lagi Minggu depan Jumpa lagi Bella Anabel Bye-bye Bye 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 Bye